4 Fakta Hasil Final Piala FA Yang Berhasil Dimenangkan Liverpool Atas Chelsea Pada Sabtu, 14 Mei 2022, Malam Berlangsung di Wembley Stadium, Liverpool memaksa Chelsea memainkan babak adu penalti setelah skor 0-0 bertahan selama 2 kali ekstra time. Dalam babak adu penalti, Liverpool berhasil membobol gawang Chelsea yang dikawal Edward Mendy sebanyak 6 gol. Sementara Chelsea hanya bisa mencetak 5 gol ke gawang Alisson Becker yang tampil heroik di bawah mistar Liverpool. Alhasil, Liverpool keluar sebagai juara piala FA setelah mengalahkan Chelsea lewat adu penalti yang berakhir dengan skor 5-6. Kesuksesan Liverpool pecundangi Chelsea di final piala FA menghasilkan 3 fakta menarik yang berhasil dirangkum. Namun sebelum membahas 3 fakta tersebut, alangkah baiknya jika football lovers subscribe channel ini terlebih dahulu. Terima kasih. Fakta 1. Piala FA jadi piala domestik bersejarah. Dengan Liverpool mengejar quadruple, atau setidaknya treble piala itu akan membuat penggemar The Reds merasa sangat senang. Klub mereka menjadi klub pertama dalam sejarah Inggris yang sanggup memenangkan 2 piala domestik dalam semusim sebanyak 2 kali. Kedua piala domestik musim ini yang dimenangkan The Reds ialah piala Carabao dan piala FA. 2. Liverpool selalu menangi penalti dari Chelsea. Sepanjang sejarah mereka bertemu, Liverpool telah menghadapi Chelsea dalam 4 adu penalti kompetitif di 4 kompetisi berbeda. Chelsea selalu tunduk pada Liverpool saat drama adu penalti. 3. Klub mesin penghasil trofi. Keunggulan Jurgen Klub di Liverpool jelas tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi bukan hanya keunggulan sepak bola, dia juga memberikan trofi. Dia sekarang menjadi manajer Liverpool pertama yang memenangkan gelar Liga Inggris. Piala FA, Piala Liga, dan Piala UCL. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih telah menonton!